Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ah kesempatan kali ini kita akan membahas rangka atap bajaringan ya ini kita mau desain pakai quickseries ya Hai quickseries ini software bajaringan ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas di sini dan kita juga kesulitan ya desain dan atap itu nanti seperti apa desainnya nah ini salah satu solusi ini untuk pengenalan dulu ya Ayo kita awal-awal kita ketik atau kita pilih teras ini ya kita pilih teras terus best border set set up ini ya Nah ini untuk namanya ya untuk namanya terus drawing di siapa yang ngecek gitu ya hai hai cek ini job nomornya ya Ayo kita pilih ini misalkan ini pekerjaan pertama nah ini proyeknya ya Hai sini Anton ini lokasi ya nih bebas sih Hai nanti ini kita bikin suatu etiket dulu ya suatu etiket nah ini jadi ya jadinya nanti seperti ini Hai gini rumah tinggal ya Hai siapa namanya gitu ke ini cek nah ini juga ada tanggal sekarang ya langsung ya Oke kita lanjut ya kita lanjut tracer dulu tracer setting ini untuk ini peraturan yang dipakai ya peraturan yang dipakai terus ide atapnya ya ini atap yang ringan atau ini atap tanah liat ya yang beratnya ya tahu tahu beton Hai terus ini kecepatan angin ya kita biasa 35 ya atau 30 ya tergantung Hai nanti kita lihat di peraturan juga ya untuk kecepatan angin ini ini untuk kemiringannya ketinggiannya Hai terserah ya ini tergantung dari gambar arsitek nanti nah ini untuk ketinggiannya Hai ketinggian lantainya ya 3000 Hai atau ini kita buat ya standar lah 3000 ya harus ini tipenya ya tipenya ini terasa atau Raptor kemudian ini metodenya ya kita pakai outinger dulu nah ini fit tipe ini single apa dual itu nanti untuk ketinggian yang berbeda ya untuk nanti ketinggian si atapnya itu Hai detailing tipenya ini kita pilih full trust atau hal traps ya kemudian ini untuk jaraknya ya ini untuk jarak-jarak terasnya terus ini kestasnya yang pertama ya Hai terus yang pertamanya jaraknya berapa Hai spasinya berapa ya Hai terus kita kita buat Hai seribu aja dulu ya ini untuk yang pertama Hai duanya peras oke Hai nah ini kita lihat di sini ya ada loading ya ini untuk beban-beban ya untuk beban hidup terus sailing ini nanti kita lihat ada di peraturan yang terbaru ya untuk contoh aja kita langsung aja ya jadi untuk ubat mati atapnya berapa Hai haa terus sailingnya Hai kemudian nih ada buat Hai Hai ini untuk Hai topatnya 35 ya 41 terlihat dulu ya hai 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 oke nanti ini bisa teman-teman atur sendiri ya untuk label-label ya standar ini kita nggak usah terus option ini nih mau pakai yang berapa ya ya C berapa ya ini C75 atau Hai ini auto nanti dia ngitung sendiri ya ini ngotong sendiri kalau udah kita set Hai Oke kemudian Hai setelah itu kita buat dulu ya kliennya ya tapi L enter Hai kita misalkan kita punya pengguna bangunan Hai bentangnya seribu ya 10.000 ya Hai ini sama kayak auto kaca L enter terus kita tentukan jaraknya ya hai 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 maribu Hai 10.000 hai 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 kalau udah Hai 10.000 ya hai 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 langit dulu kita ketik L enter Hai pilih titiknya terus Rp10.000 ya Hai terus Rp5.000 ini kita ketik C enter ya untuk close-nya ya Hai terokeh kemudian kita offset ya kita cancel dulu ya skip dulu offset kemudian Oh enter nah ini kita pilih aja langsung ya misalkan ini offsetnya 800 ya kita pilih 800 ini kita klik terus ini kita klik ya kita klik ya Hai kita klik ya hai 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 offset lagi ya offset 800 enter Hai nah kemudian ini untuk kita satukan ya ini kita satukan dengan pilet ya ketik pilet atau F enter ya F enter sini klik enter lagi ya Hai enter lagi kemudian enter lagi Hai ini enter lagi ya hai 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 lain udah jadi nih Hai haa kita sekarang cancel dulu ya terus kita pilih garis supportnya ya garis support itu kita tes enter Hai rp2200 ini kayak Hai untuk acuan dindingnya ya enter ya Hai terus trenter hai 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 Haa kapak hai 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 inter Hai Hai nah ini udah jadi ya Hai selanjutnya kita HCL ctrl enter ini pilih titik pertama titik kedua nah ini titik ketiganya terus kita ketik henter ya henter henter lagi nah ini udah jadi ya terus oh salah aturan di belakangnya untuk atapnya ctrl enter nah ini titik satu titik dua terus ini ya henter henter nah ini udah jadi seperti ini nah ini nanti jadi atapnya ya kemudian kita ketik lagi dt ya enter ya posisi kuda-kudanya ini enter ini kita klik dulu ini terus kesini ya henter ya henter ya oke lanjut kita munculin untuk detailnya itu tla ya tla enter henter oke ini ada keterangan ini untuk si apa namanya kuda-kudanya ya ini untuk kuda-kudanya nanti bisa dilihat nanti ada detailnya kita tampilkan nah untuk dimensi horizontal itu kita ketik dh enter ini kita pilih dulu ya jarak mau dibuat dimensinya katakan disini terus kita pilih yang pertama titik disini kemudian sini ya selanjutnya kita kesini oke kesini ya ini dia menghitung otomatis ya oke ini enter ya kita enter lagi sini terus kesini ini kesini ya nah untuk yang horizontalnya itu untuk yang vertikalnya kita ketik dp dp enter ini ini salah dp enter kita klik dulu disini ya ini terus kesini disini ya oke ini udah jadi nah untuk detailnya kita pilih trust report ya yang td ini enter ya kita taruh disini nah ini sistem-sistem sama pembebanan ya ada disini nanti detailnya terus ini untuk contoh aja ya nanti bisa teman-teman update sendiri ya untuk detail-detail nah ini standarnya ada terus aksesorisnya pasika nah ini detailnya oke kemudian tto ya untuk tto enter select ya select ya ini select enter ya second of complete berarti ini udah ya udah jadi kita lihat ke file terus standar panel drawing ini kita munculin di treasure terus ntd auto detailing nah ini udah menghiput otomatis ya di sini ini tadi ada yang merah juga ini ada yang merah ya nah yang merah ini lebih dari 100 dia memikul bebannya jadinya file ya kalau kita mau lihat gambar awal itu kita ketik fr enter nah ini yang awalnya ya bisa dilihat disini ini modelnya terus kita ketik pp enter ya untuk selanjutnya tinggal enter enter aja detailnya itu seperti apa ini nanti kita modifikasi lagi ya yang gagal itu jadi cukup menarik ya teman-teman ini bisa kita hapus aja yang gak kepake kita hapus yang gak kepake ini juga nanti bisa kita export ya di auto cap setelah ini udah beres ini sebagai contoh aja ya soalnya pembebanan juga tadi belum maksimal ya kita ini untuk pengenalan model jadi seperti itu ya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh